The F-Store kembali hadir bersama saya, Yen Yusra, dan kali ini kita akan mengunjungi kantor Future Ready. Seperti apa sih isi dari kantor yang satu ini? Yuk ikuti liputan saya berikut ini. Hai, Daily Social. Selamat datang ke Future Ready. Oke, disini dengan Andit ya? Andit disini sebagai? Aku disini sebagai Head of HRGA sama Regional HRBP-nya Future Ready. Jadi ini kantor Future Ready.com ya? Yes. Future Ready itu apa sih? Bisa dijelasin nggak? Simpelnya gini, Future Ready itu e-broker asuransi pertama di Indonesia yang punya lisensi resmi dari OJK. Jadi tugas kita adalah kita membantu teman-teman buat pilih produk asuransi, beli, sampai proses kelima juga kita bantu. Oh, dan kantornya ada di kawasan Kuningan ini. Kenapa sih milih di kawasan Kuningan? Simpelnya karena gini, Future Ready itu kan bagian dari Egon. Which is, itu company asuransi dari Belanda. Jadi ini seberang-seberangan nih sama kedutaan Belanda. Karena itu strategisnya. Dan kita juga ada sister company juga yang dulunya gedungnya di sini. Jadi biar dekat sekali. Oke, sekarang kita lagi di mana, Andit? Lagi di lobbynya Future Ready. Dan lobby ini mengadopsi gaya khusus nggak sih? Karena kan sekarang kalau startup nih, kadang-kadang suka menyematkan gaya-gaya yang dikit modern, atau dengan desain-desainnya. Terus kalau di Future Ready gimana? Kita sih agak mix ya, campur-campur gitu. Tapi konsep utamanya industrial, terus colorful and fun. Oke, dan warna biru kayaknya ada di mana-mana ya? Ya, karena emang Future Ready tuh kita warnanya biru biar kesannya terpercaya. Oke, kita tinggalkan lobby, kita ke working spacenya ya. Sip, yuk. Oke, kita udah mulai masuk ke working spacenya, tapi ada ruangan lagi nih sebelum ini? Jadi sebelum kita ke working space, ini ada meeting area lah gitu ya. Oh! Biasanya kita kalau misalnya ada tamu atau partner, kita ajak meetingnya di sini. Terus kita ada lima ruang meeting, dan kita sengaja kasih nama sesuai dengan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Karena kan kita proud to be Indonesian kan? Jadi ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Topua. Di tengah-tengah ada phone booth juga nih? Iya, di sini ada phone booth. Karena nanti bisa dilihat ya konsep kantor kita tuh open space kan? Jadi kadang-kadang bisa agak berisik. So kalau misalnya butuh pembicaraan agak confidential gitu, telepon bisa ke phone booth. Ada berapa sih total meeting room dan phone booth di kantor Future Ready saat ini? Meeting room-nya ada lima, phone booth-nya sih dua. Oke. Tapi kita juga nanti ada beberapa discussion pod, supaya kalau misalnya teman-teman mau meeting internal juga bisa. Nah, di sebelah kanan ada locker nih ya? Yes. Jadi lockernya, karena di dalam nanti ada ruangan teman-teman dari customer service dan operation. Oh. Jadi ini kita taruh locker di sini biar ya, apa namanya, space-nya bisa lebih clean lah di tempat mereka. Oke. Kita sudah mulai masuk lagi nih. Dan di sebelah kiri ada ruangan meeting lagi nih, Dit, ya? Iya. Sering meeting berarti ya teman-temannya? Lumayan. Ini tim apa yang ada di sini, Dit? Nah, di sini rata-rata kita mulai dari tim support. Jadi ada finance, legal, compliance, HR juga ada di sini. Oke. Ini aquarium apa nih? Ini aquarium. Teman-teman CS yang support kita ada di sini juga. Jadi mereka juga podcast-nya bisa lebih gampang. Oke. Ini konsepnya loss ya? Gak ada tembok. Emang segitu ya konsepnya? Jadi kita emang maunya open supaya biar bisa gampang koordinasi, gampang komunikasi juga. Teman-teman tuh lebih, apa ya? Lebih guyup lah istilahnya. Ini di sebelah kiri tim apa nih? Ini tim marketing. Di sana ada tim bisnis, cuman agak kosong karena meeting semua. Iya. Dan di sebelah kanan ada ruang meeting lagi ya? Ini sebenarnya ruang CEO. Tapi bapaknya lagi meeting juga sih. Oke. Sebelah kiri? Nah ini tim IT sama produk kita. Jadi kita bilang ini tim solution delivery namanya. Tapi kita tuh men-support bukan cuman fitur-nya di Indonesia tapi juga regional. Karena kita punya fitur-nya di Thailand juga. Oh. And hopefully more countries to come. Oke. Nah teman-teman ini yang support building software untuk semua negara itu. Oke. Di belah kanan nih ada ngumpet apa nih? Ini yang tadi aku bilang, ini discussion pod. Jadi teman-teman kalau misalnya meeting internal, butuh diskusi yang cepat bisa kesini. Hmm. Jadi memanfaatkan ruang ya di kantor future ready ya. Gak boleh ada ruang kosong dibikin buat kolaborasi. Betul. Oke. Sebelah kanan nih ada dua ruangan? Ini gudang. Oh gudang. Oke. Ada semua gudang semua. Oke. Sebelah kiri. Sebelah tim apa nih? Ini masih tim produk sama tim IT juga. Nah ini ada pojokan lagi nih. Iya. Ini discussion pod yang kedua. Ada pumping room? Ada pumping room juga. Ada pumping room juga. Karena disini ada beberapa musholah. Ada musholah juga. Disini ada beberapa ibu juga gitu ya. Membuat mereka nyaman juga pastinya. Sama ada musholah buat teman-teman yang membuat musholah gimana beribadah. Oke. Dan di pojokan ini bukan cuma buat kerja, tapi ada buat diskusi juga ya? Iya. Ada buat presentasi. Kalau misalnya butuh. Pasti kan teman-teman zaman sekarang banyak yang visual ya. Butuh coret-coret gitu kan. Kita bisa disediakan. Ada berapa sih total karyawan di sini? Total karyawan sekarang di angka 60-an. Angka 60-an. But hopefully we're growing and growing. Apakah ini visinya? Ini visi kita. Jadi visi kita adalah enabling the people of Indonesia to achieve solutions for a lifetime of protection needs. Tapi karena kita juga hadir di region, jadi nanti kalau yang regional ini the people of Asia, the people of Thailand, Cuma beda nama negaranya aja. Company culture-nya future ready seperti apa sih Dit? Company culture-nya mungkin aku bisa bilang bebas bertanggung jawab gitu ya. Apa sih kayak PPK Anda? Free tapi responsible gitu ya? Jadi kita berusaha buat, karena kan kita financial institution juga. Jadi gimana pun juga kita tetap harus bikin nasabah kita tuh percaya sama kita. Jadi walaupun kita tetap bikin fleksibel supaya teman-teman kreativitasnya bisa terpicu terus. Tapi at the same time kita juga make sure mereka accountable. Kalau working hours-nya nih Dit di sini gimana? Flexible gak sih buat mereka? Semi-flexible sih. Jadi teman-teman bisa pilih jam kerja antara jam 8 sampai jam 5, jam 8.30 sampai jam 7.30. Atau yang paling terakhirnya jam 10 sampai jam 7. Wow. Tapi kita tetap make sure ada waktu di tengah yang semua orang bisa berkumpul. Kalau remote working diterapkan aja sih di sini? Remote working kita saat ini sih case by case. Oh case by case. Jadi kalau misalnya ada kondisi yang sangat urgent gitu kan mungkin memang berhalangan untuk ke kantor kita bisa lakukan. Oke kita ke ruangan yang lainnya ya. Yuk. Oke. So ini breakout area kita. Sebenernya ruangannya multifungsi sih gitu. Karena bisa sekalian pantry tapi kadang-kadang kita bikin training juga di sini. Kadang-kadang kita apa namanya ada town hall juga di sini. Ini di sebelah kiri ada buat tempat makan tapi buat kerja juga ya? Iya. Jadi kalau misalnya jam makan dipakai makan, kalau jam kerja dipakai kerja. Atau mungkin teman-teman ada yang butuh relax sebentar juga bisa di sini. Oke gitu. Nah di sebelah sana ini fairly new sih. Karena ini spot paling enak sebenernya buat lihat sunset. Jadi kita view-nya ke sunset enak banget sebenernya di sini. Oke. Jadi kalau teman-teman mau santai kadang-kadang sore-sore ada yang jamming bareng gitu bisa juga. Kalau makan siang di Feature Ready diberikan kantor atau? Enggak. Enggak ya sendiri-sendiri. Di daerah kuningnya juga banyak juga kan? Iya. Gojek gampang. Ini ada foosball? Ya ini ada foosball ini udah lama banget kayaknya dari awal-awal Feature Ready ada. Oke. Ya mungkin salah satu sarana buat teman-teman kalau misalnya lagi agak penat gitu ya bisa melepaskan stress juga. Oke. Ini ada standing desk. Ya ada standing desk. Ya ada standing desk. Lagi-lagi karena view-nya enak sih. Sebenernya jadi kalau butuh inspirasi kadang-kadang pada kerja di sini juga teman-teman. Oke. Kalau aku lihat kan di kantor Feature Ready ini gak terlalu banyak fasilitas playroom ya. Atau launch room yang biasa diberikan oleh startup-startup di Indonesia. Kalau Feature Ready melihat hal itu perlu gak sih? Atau perlu tapi gak terlalu banyak deh? Sebenernya sih perlu iya gitu. Karena kan emang teman-teman juga pasti butuh melepaskan stress gitu kan. Atau butuh refreshing sedikit biar mungkin dapat inspirasi-inspirasi baru gitu. Tapi ya kita juga sambil jalan minta masukkan juga dari teman-teman biasanya kira-kira apa nih yang perlu ditambahin lah gitu. Oke. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati